Hasil pemeriksaan Komnas HAM Brigadir J ditembak dari jarak berbeda Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J, sopir dinas istri Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo tewas ditembak dengan 5 peluru Pihak kepolisian menyebut Brigadir J terlibat baku tembak dengan ajudan Irjen Verdi Sambo Barada E di rumah Kadif Propam Hasil pemeriksaan Komnas HAM ditemukan adanya karakteristik jarak tembak yang dialami oleh Brigadir J Berdasarkan luka tembakan senjata api di tubuh Brigadir J, jarak tembakan tidak terlalu jauh Kalau dari karakter luka, jaraknya memang tidak terlalu jauh Tetapi ada beberapa karakter jarak yang berbeda-beda, itu dari hasil pendalaman kami Kata Komisioner Komnas HAM Hoyrul Anam saat ditemui awak media di kantor Komnas HAM selasa 26 Juli 2022 Tak hanya itu, Anam juga menjelaskan terkait dengan jumlah luka yang berbeda antara luka masuk dan luka keluar Kata Anam, perbedaan itu disebabkan karena masih adanya sejumlah peluru yang bersarang di dalam tubuh Brigadir J Jumlah luka masuk dan keluar berbeda karena memang ada yang masuk dan keluarnya memang pelurunya masih bersarang di tubuh Sehingga jumlahnya berbeda Kata Anam, sebelumnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM akan mengungkap hasil temuan terkait kasus penembakan Brigadir J atau Yosua Di rumah Kadif Propam Non Aktif Irjen Paul Verdi Sambo Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Muhammad Hoyrul Anam mengatakan Pengungkapan hasil itu menunggu hasil ekshumasi atau autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J Anam menjelaskan Komnas HAM telah mendapat banyak keterangan mengenai luka dalam kasus baku tembak di rumah dinas Irjen Paul Verdi Sambo Kata dia, keterangan terkait luka itu sudah dicocokkan secara imparsial atau setara Lebih lanjut, dia mengatakan kesimpulan yang telah didapat Komnas HAM belum bisa diungkap Lantaran masih harus mengumpulkan data dan fakta secara komprehensif Artinya, sambung dia, Komnas HAM harus menuntaskan kumpulan fakta-fakta terkait kasus Brigadir J Ia pun menegaskan independensi Komnas HAM tidak akan terpengaruh dengan penyelidikan pada kasus Brigadir J Meski ada perbedaan laporan kasus di Polda Metro Jaya dan Bares Krim Polri janji transparan saat proses autopsi ulang jenazah Brigadir J Kepolisian RI berjanji akan transparan saat proses ekshumasi atau pembongkaran makam Untuk autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Jambi pada Rabu 27 Juli 2022 besok Pada prinsipnya, pimpinan Polri dan seluruh penyidik akan melaksanakan tugas ini Akan melakukan proses ini secara transparan Artinya kita terbuka, objektif, dan bertanggung jawab Kita akutan bel Kata Karopenmas Divisi Umas Polri Brigadir J Ahmad Ramadan kepada wartawan pada selasa 26 Juli 2022 Ramadan menunturkan pihaknya juga akan bekerja secara serius dan terbuka dalam proses autopsi jenazah Brigadir J Hal tersebut ditunjukkan dengan kedatangan tim kedokteran forensik saat dipanggil Komnas HAM